Aksi brutal Thailand tersaji dalam kemenangan timnas Indonesia U22. Di final SEA Games 2023, beberapa official squad Garuda dipukuli. Indonesia versus Thailand berlangsung di National Olympic Stadium Phon Pen, Kamboja. Adakah suindosia free tampil lebih menyerang di awal kulit panjang dibunyikan? Keributan ini tersulut ketika laga normal hampir usai saat pemain Thailand melakukan seleberasi gol ke gawang Indonesia. Aksi tadi memancing pemain Indonesia untuk membalas aksi nakal pemain Thailand ketika mencetak gol. Namun siapa yang menyangka, aksi tersebut justru memancing keributan yang lebih besar. Terlihat di rekaman bagaimana brutalnya pemain Thailand menghajar fans Indonesia. Salingan di Jotos pun tak mampu dihindarkan ketika kedua tim sama-sama tak mampu mendung emosinya di lapangan. Bahkan, ada sebuah rekaman yang menunjukkan seorang staff Indonesia terkapar di tengah-tengah keributan itu. Dia nampak tersungkur di tepi lapangan ketika perandingan sepak bola ini berubah menjadi ajang gulat massal. Salah satu ofisial tim nas itu sepertinya sempat menjadi seseran amukan masa dari ofisial Thailand hingga membuatnya tumbang. Terlepas dari aksi baku hantam yang terjadi, kita patut mengucapkan selamat atas kemenangan skuad Indra Syafir. Perjuangan luar biasa mereka mampu menghasilkan betali emas bagi Indonesia di ajang SEA Games kali ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Pertandingan pangas Indonesia versus Taiwan semalam? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani mu? Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!